Intro Hari ini Iki janjian bersama Mai untuk mencari seseorang Yang ingin mewujudkan mimpi tergilanya Jadi gue punya sahabat Niki Dia itu dari kecil, gue udah deket banget sama sahabat gue ini Dia dari kecil selalu punya keinginan Jadi dia tuh pengen banget cita-citanya jadi pilot Oh ya? Iya dan dia tuh bener-bener kayak selalu ngayal Selalu berusaha kayak pengen jadi pilot Tapi gue gak bisa Emang ada satu hal yang bikin dia memang gak bisa mewujudkan mimpinya itu Si sahabat lu itu apa sering ketemu sama lu atau gimana? Lumayan sering sih dulu kita tuh deket banget Cuman mungkin sekarang memang udah jarang ketemu karena dia udah kerja Jadi dia tuh gak jadi pilot Boleh tau yang mana-mana? Nih, ini sahabat gue nih Yang ini? Dia tergila-gila, obses banget sama kak penerbangan Dan dia sering banget main-main games kayak seolah-olah dia jadi pilot beneran gitu Terus kira-kira apa ya? Biar bisa mewujudkan mimpinya atau kayak gak dia? Atau kita coba aja searching tentang Kalo kita ke museum penerbangan kan kayak gak mungkin ya Gak mewujudkan mimpinya banget sih Coba, nah ini kalau ini ya Nah ini, air crew sensation Oh disini kita bisa jadi pilot Iya, 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 iya Dikasih keterangan Untuk Have you ever dreaming on how to be a pilot? Oke 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 Untuk mewujudkan mimpi sahabat ini sih aku udah lama banget sebenernya pengen Tapi memang gak pernah kepikiran dan gak tau gimana caranya untuk mewujudkan mimpi temanku ini Gimana kalo sekarang lebih baik tuh make sure dulu ke sahabat lu Oh iya bener juga Apakah dia tetep tergila-gila akan pilot Masih pengen banget jadi pilot apa enggak Oke ya Oh iya tapi jangan sampe ketauan sama si sahabat Iya iya jadi ceritanya kita ngasih surprise ke sahabat gue ini ya Oke jadi jangan sampe dia tau Excited banget Aku tuh merasa ngerasain bisa gimana senengnya temen aku ini Pasti kalo misalkan dia bisa ngelakuin hal ini Kalo gitu make sure nya Iya boleh nanti gue hubungin temen gue dulu Biar kita ketemuan dulu deh kalo gitu Halo Jan gimana Jan Eh sini sini Ini jam berapa kita janjian Enggak enggak lo selalu telat dari dulu Enggak lo bisa dimana sih Biasa gue tadi temenin bokap Terus janji lagi Sibuk berat nih Temenku ini namanya Pauzan Dan aku dan Pauzan ini udah lama banget bersahabat Kita bersahabat dari semenjak SD mungkin Nah makanya aku tuh tau banget mimpi dia ini dari kecil tuh aku tau banget Terus terus Apa aja sekarang lo kegiatannya ngapain Sibuk kerjaan masih biasa aja Gua masih harus ikutin apa kemon bokap dari dulu Toh lalu tau bokap gue mau gimana sih Iya ya Lu udah beda banget ya By the way lo inget gak sih Dulu lo punya cita-cita Apa ya Gue lupa banget territory Oh iya jadi pilot Dari depilu sampe sekarang Pengen banget jadi pilot Lo masih pengen banget Masih pengen banget Duồi tau lah gue harus ikutin kemon bokap ngikutin, ngurusin dia, ngurusin dia. Gua inget banget dulu lo isengin kita sering banget pake, apa tuh? Lo masih inget ga gue sering banget gitu. Pake pesawat kecil. Terus gue selalu lemparin. Dan lo ngelemparin kita semua yang kita bete banget. Aku tuh ngerasa takutnya apakah dia masih punya cita-cita ini ga ya? Atau dia masih mau ga ya jadi pilot ini? Nah tapi ternyata pas aku udah ngobrol sama dia, aku discuss dan ketemu sama dia, ternyata dia masih pengen banget untuk mewujudkan cita-citanya itu sampai detik ini. Tapi lo ga pernah coba diam-diam daftar? Ya takut lah ya lo sama bokap lo? Ya udah deh, gue jalanin aja. Gue ikutin aja apa maunya bokap. Tapi kalo tiba-tiba nih lo bisa jadi pilot, lo mau ga? Kalo gue boleh milih. Kalo gue boleh milih buat nanti kira-panda gue juga apa. Masih mau banget jadi pilot sampai detik ini. Setelah cerita-cerita banyak dan ketemu sama Fauzan lagi, ternyata Fauzan tuh memang masih mau banget mewujudkan impiannya. Dan aku langsung pengen ajak ketemuan nih sama Fauzan lagi untuk kita bisa ngelakuin dan mewujudkan impian dia ini. Nah pas waktu aku setting waktu untuk ketemu Fauzan ke tempat simulator tersebut, aku sempet kesel karena Fauzan tuh lama banget datengnya. Karena memang dia tuh suka banget telat. Pertanyaan, ya halo Ki. Nah kamu dimana? Aku ga sampai. Iya iya. Gue masih nungguin temen gue sih. Si Ojan. Dia belum dateng-denteng juga deh. Tadi udah gue teleponin. Pas Iki udah telepon aku disitu, aku langsung ngerasa panik. Aku langsung ngerasa kayak, oh my god ini akan di cancel ga ya? Oh gitu. Wih udah udah. Kalo gitu ntar lo kabarin gue aja ya. Iya iya iya. Nanti pokoknya langsung gue kabarin deh kalo udah ada kabar ya. Masalahnya aku udah sampe disini. Ntar ya Ki. Gimana sih? Ah, come on. Jawab dong, Jan. Iya, halo. Ki. Halo, Mai. Gimana? Udah jawab kesini? Belum, belum. Aduh, sorry nih. Dia HP-nya mati lagi tadi gue telepon. Jadi gimana lo? Cancel aja hari ini. Hah? Cancel?